bismillahirrohmanirrohim satu luina si paul awliya si paul awliya dina nalika kumah aklam dibaca tab khim mana jawaban anak oh langsung dina sabada huruf ano didomahkin lengkapannya dina lafad anu sameme ayah huruf anu dihargatan patah atau domah dua dina nalika kumah aklam dibaca tarqi jawaban anak sebeda huruf dina lafad alloh sabab dicukup samemehna didomahkin dicukup samemehna dikasrohkin walawala bisa jadi walawalo sana jan lam sabada huruf ano dipatahkin wulan bisa jadi wulan tilu huruf 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 anu kasipatan kusipat istilah jegit bak istilah 7 it bak opat maksudna eta huruf tnya istilah it bak berarti jawaban anak teh no iya so dot to jeng lop opat nah setiap huruf istilah teh eta kudu dibaca tab him naun alesana nt dina galibna tab him nt dak ayah anu tarkik dina nalika diharikatan kasroh nyata huruf kin kho jeng kho alesana sabab padeket maharajina dina gen gerong 5 nah setiap huruf istihfal teh eta kudu dibaca tarkik jawaban anak nt sabab ayah huruf istihfal anu dibaca tab him nyata alam jeng ro dina nalika dibarisan kubaris patah atawa domah etama dina dina rohnya anapun dina lama kembali dayi bahwa lamna kudu dina lafad allah tumiba sabada patah atawa domah nomor gen naplafad basata sajaba disebut idgum mutajani sansogir sop disebut idgum naun alesana oh tadi no asli asa u etan nomor sop etan nomor genap nomor genap sop disebut ku idgum meles alesana sabab sama roji beda sifat idgum nakis anu wasli tadi idgum nakis jawaban nata idgum nakis sabab desakab sifat nasuh disebut idgum nakis sabab mudgum nakis mudgum nakis tibatan mudgum pih nakis sabab ayah salah sahih jisifat atau sahare sifat anu temil asuh tujuh maksud dan lapad al-khul ku anu ayah dina satarsani bet wal-khul hu bin al-hukum wako terjadi kaiti lapan dina isti' lan nakop lapad naklukum bisa dibaca idgum meles bisa dibaca isti' isti' lam isti' lam micen isti' la lebih utama isti' la meren maksudnya tuh huruf isti' lan dina kop terkadang terkik tapi ayah nyebut idgum kamil jadi kesimpulan nana te isti' lap bahwa dina alam naklukum te ayah anu nyebut ken idgum kamil berarti sakabih nasipat kop asub ayah nyebut ikum nakis ayah salah saya disipat anu te kebawa asub buktina isti' lah tapi wal kamil aw lanya idgum kamil utama gitu tah dalapan maksudan bet wakholisin vita hamah duron asa wajib hukum nga kori ngariksa kana sifat invita no ayah dina dal sabah bisi nyerupaan kana zonya hijedai sin bisi nyerupaan kana soda salapan sifat naon anu paling kudu diriksa dina huruf kap jengta tulis betna sifat sidah waro isid datan bikafin wabita kasir kikum watata wafaf fitnata sabuluh sabpuluh lafad fiyawumin dibaca idhar atawa idgom naon alasanana idhar al-muhafaduh alal madli alayadhab alayadhab bil idgom sabab ngerisa kena madna dak madma asuk kena ahkam ahkam lewi kuat dibatan idgom atawa alasanu hijedai teh alayakuna harfa madlin bahwa tinasarat idgom teh kudu ulah harap madnya sedangkan fiyawumi ayak iya didinya harap mad sablas sifat ngebedakan antara huruf dud yang huruf anu sejenak istihtolah dua belas kumaha cara ngecek kuna kucaran nutupan yang iru maka itu suara gunah maha keluar terjiga gitu di lu belas maksudan bed wadar ladah wawin wafa antah tapi nge alasanana kudu mikarempan anjen tina ngeih paken nge mim dina nalika nyanding atau mayunan karena huruf wawin fa alasanana sabab wawin jengpa padeket makhroj bahkan samahroj wawin jengpa padeket makhroj nam tapi samahroj masalah maksud lain masalah wawin jengfa nanya sabab liti liti hadih bil wawin sabab mim kanawaw samahroj wakur biha min alfai sabab mim kanalfa padeket makhroj samahroj padeket makhroj 14 manabed anu nyeritakan bahwa hukuman non pay jengtan win ayah opat wah hukmu tan win in wan in yulfa idhah run idgum mun wak bun nih pak lamun mahal makhroj makhroj 15 manabed nyeritakan idhah halak jeng idgum bilagun nafain dahar fil hal ki azhir adhir wad dakim bilami war rola bikun natin lazim manabed nyeritakan idgum ma al gunah wad giman bikun natin pi yumin ya lain yumin ya waw mim nun lain ya hamzah mim nun manabed nyeritakan idhah jeng ikhla bual kol bu indal bab bigun natin kal idhah lada bakil huruf ukhida 18 tulis patokan majeg istilah ibar ratun an itolati souti bil har fil mam dud 18 ayah sabar ha sabab ne'mad sebutan sebutan ayah 2 heji hamzah 2 sukun 20 naun sabab na lafad aang dertahum disebut madul hajaz ngagampangkan huruf anu kadua anu tadina berat sabab alasan nata liduhu lil alif sabab asub na alif bayin alham sataini antara dua hamzah haji zatan bari et alif tersebagai pemisah antara hamzah kajijeng hamzah kedua liduhu lil alif bener itu ya ilih ilih tanu yanya alasan nate beres syufaul awliya